Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat Semua ini hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan Untuk itu mari Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan Sampai kita untuk boleh belajar kebenar firman Tuhan Biarlah kita gunakan waktu yang singkat ini Hanya untuk menerima dan belajar tentang kebenar firman Tuhan Mari kita buka di dalam doa Kami bersyukur padamu ya Tuhan Atas kasih setiamu Atas pertolonganmu Tuhan Sepanjang malam kami boleh tidurnya Melepaskan segala kelelahan kami Saat ini kami boleh belajar tentang kebenar firman Tuhan Semua ini adalah kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan pada kami Oleh karena itu mari Tuhan berfirmanlah pada kami Kami siap untuk mendengar dan melakukannya Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Akan berbicara tentang manusia Siapakah manusia? Makhluk ciptaan Tuhan yang dibentuk menurut gambar Allah sendiri Tentunya dengan tujuan yang sangat sempurna Tujuan yang sangat baik Dan Tuhan sudah sediakan Segala sesuatu kebutuhan manusia di dalam dunia ini Tuhan menginginkan manusia dapat mengelola dunia ini Dengan sebaik-baiknya Namun apa yang terjadi? Dari awal penciptanya manusia sudah tidak dengar suara Tuhan Manusia sudah jatuh di dalam dosa Oleh karena itu mari kita baca di dalam Yohanes fasal yang ketiga ayat ke-19 Inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Di sini ditegaskan oleh firman Tuhan Bahwa manusia lebih menyukai kegelapan Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka itu adalah jahat Manusia memiliki perilaku yang jahat Setelah manusia itu jatuh di dalam dosa Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita melihat di dalam situasi dunia pada saat ini Kita harus waspada menghadapi segala masalah Karena kejahatan-kejahat dunia itu Akan menimpa di dalam kehidupan kita Manusia lebih condong berbuat yang jahat Tidak ada yang ngajari Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tapi untuk berbuat yang baik itu sulit sekali Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan Terang telah datang ke dalam dunia Tujuan apa? Tuhan memberikan terang ke dalam dunia Supaya manusia dapat hidup benar Menurut rencana alat Namun firman Tuhan mengatakan Manusia lebih menyukai kegelapan Daripada terang Ini berbicara tentang sifat dan karakter Mengapa manusia lebih menyukai kegelapan Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa Tidak ada yang dapat kita pungkiri Berbuat yang jahat itu lebih mudah Daripada berbuat yang baik Namun firman Tuhan selalu mengatakan pada kita Terang itu telah datang di dalam dunia Ya Tuhan sudah berikan terang itu Namun manusia lebih menyukai kegelapan Daripada terang Ini akibat dosa yang sudah melekat Di dalam kehidupan manusia Dan bahkan dikatakan Perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat Di sini Tuhan ingin membenarkan hidup kita Tuhan selalu ingin membenarkan kehidupan manusia Agar manusia boleh hidup berkenan di hati Tuhan Agar manusia boleh hidup menurut kehendak Tuhan Inilah upaya yang sudah Tuhan lakukan Sampai-sampai di dalam ayat ini Katakan terang itu sudah datang Kedalam dunia Manusia menyukai kegelapan Daripada terang Bapak Ibu suruh sekalian Tuhan ingin memperbaiki kehidupan manusia Merubah karakter yang tidak benar Menjadi karakter yang benar Yaitu memiliki karakter Yang takut akan Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Selanjutnya mari kita baca di dalam Kisah Rasul Fasal yang kelima Ayat yang ke 29 Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab Katanya kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada manusia Disini kita melihat Apa yang ditulis di dalam ayat ini Merupakan satu peringatan bagi kita Kita harus taat kepada Allah Daripada kepada manusia Karena Allah itu yang menciptakan manusia Dengan tujuan yang baik Untuk mengelola bumi ini Namun kenyataannya Manusia dikendalikan oleh Keadaan bumi Yang penuh dengan kejahatan Dan penuh dengan segala sesuatu Yang tidak berkenan kepada Tuhan Hati manusia lebih condong Berbuat jahat daripada Berbuat yang baik Terang sudah Tuhan berikan Ke dalam dunia ini Supaya manusia itu Mau hidup di dalam terang Namun firman Tuhan Mengingatkan kepada kita Mengapa manusia itu Selalu Lebih condong hidupnya Pada perbuatan-perbuatan Mereka yang jahat Karena ada dosa yang melekat Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian Disini kita melihat Bahwa Firman Tuhan mengatakan Kita harus taat kepada Allah Daripada kepada manusia Harus Berarti wajib bagi kita Untuk taat kepada Sang penciptanya Agar kita boleh hidup Berkenan di hati Tuhan Boleh hidup Seturut dengan hati Tuhan Dan kita boleh hidup Menjadi terang Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Selanjutnya mari kita baca Di dalam Roma Fasal yang ke-7 Ayat yang ke-18 Roma Fasal yang ke-7 Ayat ke-18 Sebab aku tahu Bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku Sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak Memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal Berbuat Apa yang baik Disini dituliskan Oleh Rasul Paulus Kepada jemaatnya di Roma Ya apa Hati ingin berbuat yang baik Tapi perbuatan yang jahat itu Sudah mewarnai kehidupan kita Sehingga Kita hidup Seringkali Jauh daripada Kehendak Tuhan Seringkali Kita selalu Menanyakan Berkat-berkat Dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita Pada pagi hari ini Firman Tuhan Mengajak kepada kita Kita mau koreksi Dalam kehidupan kita Sudahkah kita hidup Benar di hadapan Tuhan Sudahkah kita hidup Menjadi terang Di dalam dunia yang gelap Yang terang itu Sudah Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian Firman Tuhan Pada pagi hari ini Mengingatkan pada kita Di dalam kondisi kita Hidup sebagai manusia Yang selalu Cenderung Dengan perbuatan-perbuatan Kita yang jahat Dan kita Diminta Untuk lebih taat Kepada Allah Daripada kepada manusia Kita beruntung Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau kita boleh hidup Sebagai orang percaya Karena firman Tuhan Selalu mengingatkan Kepada kita Ar kita Hidup di dalam terang Kita hidup Di dalam perbuatan Yang baik Dan kita harus Lebih taat Kepada Allah Daripada Kepada manusia Karena manusia Selalu memikirkan Perbuatan-perbuatan Mereka yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini Kita boleh belajar Tentang kebenaran Firman Tuhan Kita bisa tahu Siapakah kita ini Sebenarnya Bukankah kita manusia Yang berdosa Kita manusia Seringkali Berjalan di luar Kontrol kehidupan kita Sebagai manusia Yang benar Disini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Apa yang digendaki Oleh Rasul Paulus Di dalam Suratnya Kepada Jemaat di Roma Ya Aku tahu bahwa Di dalam aku Yaitu di dalam aku Sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Inilah satu pengakuan Dalam kehidupanku Sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak Memang ada Yang kerinduanku ada Tapi bukan hal Berbuat apa yang baik Jadi kerinduanku itu Mengarah kepada Perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian Selanjutnya mari kita baca Di dalam Polose fasal 3 Ayat yang ke 23 Demikian bunyinya Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah Dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Disini kita diingatkan Apa yang kita perbuat Yang perbuatlah Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Jadi kita harus Dengan sungguh-sungguh Melakukan segala perbuatan kita Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Agar hidup kita boleh berkenan Di hati Tuhan Kita boleh menjadi Orang-orang percaya Yang diberkati Hidup penuh dengan sukacita Hidup di dalam terang Yang sudah Tuhan berikan Di tengah-tengah kehidupan kita Kita ubah Kita sadar Bahwa Langkah kehidupan kita Kita harus belajar Hidup dengan benar Menurut kehendak Allah Bukan kehendak manusia Kita harus dapat Menaruh kehendak Allah Di atas kehendak manusia Firman Tuhan mengingatkan pada kita Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Taat kepada Allah Adalah sesuatu Yang tidak mudah dilakukan oleh manusia Tetapi jika kita bersandar Kepada Allah Kita percaya dengan sungguh Maka roh kudus Akan turun di hati dan pikiran kita Hingga kita mampu Melakukan segala sesuatu Sesuai dengan keadaan Allah Dan nama Tuhan dipermulihakan Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak di surga Buat firmanmu yang indah Pada pagi hari ini Yang mengingatkan kepada kita Bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa Sekalipun kita sudah diciptakan Menurut kehendak Allah Menurut gambar Allah Namun Apa yang terjadi dalam kehidupan kita Kita jatuh di dalam dosa Dan dosa itu sudah melekat Di dalam kehidupan kita Namun firmanmu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kemanusia Untuk itu mari Tuhan Beri kekuatan bagi kami Tuhan Kami boleh membawa hidup ini Lebih taat kepada-Mu Bapak Daripada kehendak manusia Daripada kehendak diri kita sendiri Beri kekuatan Beri kemampuan Dan kami percaya Setiap firman yang sudah Tuhan berikan pada kami Pada pagi hari ini Boleh merubah hati dan pikiran kami Hingga kami boleh hidup Taat kepada Tuhan Menaruh kehendak Tuhan Di atas kehendak kami pribadi Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin